Intro Pelaku yang melakukan tindakan anarkis di rumah seorang ulama dan mengancam korban yang berada di kawasan Cinere, kota Depok, Jawa Barat diduga mengalami gengguan kejiwaan Kaset reskrim Polres Metro Depok, Kompol Wadi Sabani membenarkan adanya tindakan anarkis dan juga ancaman yang dialami oleh seorang ulama Kemudian pelaku memaksa masuk ke rumah korban dengan cara menendang pintu rumah korban sehingga terjadi adu fisik lantaran pelaku mengamuk pada saat hendak diamankan Dari tangan pelaku, polisi mengamankan satu buah dompet dan handphone yang dibawa dalam aksinya tersebut Menurut keterangan dari keluarga pelaku bahwa 4 bulan terakhir pelaku sering melakukan hal yang aneh di luar logika dan hingga saat ini pelaku masih menjalani tes kesehatan jiwa di salah satu rumah sakit jiwa di wilayah Bogor, Jawa Barat Pada pagi tadi, tepatnya sekitar pukul 3 subuh di jalan Masjid 1 Cinerai, kota Depok telah terjadi awalnya keributan di depan salah satu rumah korban, Bapak Haji Atei ketika di korban atau yang pengisi rumah keluar ternyata ada seseorang yang sedang mengamuk menendang pintu dan juga berteriak-teriak dengan mengeluarkan kata-kata ancaman kemudian pemilik rumah Haji Atei beserta para santrinya mengamankan pelaku tersebut dan selanjutnya menghubungi Polsek Limau dan pelaku diamankan di Polsek Limau Kami itu habis malam Jumat melakukan kaklim setelah itu kami ada ratiban setelah ratiban itu selesai kami istirahat akhirnya jam 3 itu kami makan malam karena capek dari sore ya tiba-tiba terdengar suara pintu ditendang sambil bilang ingin menggorok leher saya nah akhirnya dibukalah pintu bentroklah dengan beberapa murid-murid saya seperti itu dari Depok, Jawa Barat, Syifah Rahma, Tribrata TV Salam, Tribrata Takut 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 Terima kasih.